Saudara warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan dan larangan kota Tangerang melakukan pemilu susulan karena wilayahnya terendam banjir. Sementara di Boyolali dan Lampung, KPUD setempat melakukan pemilu susulan karena ditemukan banyak surat-surat tercoblos dan warga luar kota mencoblos tanpa membawa surat syarat pindah. Warga perumahan Pondok Maharta, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, ramai mendatangi TPS untuk menyalurkan hak suaranya akibat banjir saat 14 Februari 2024 kemarin. Wali kota Tangerang Selatan, Forkopimda dan KPU setempat berharap tingkat partisipasi pemilik dalam pemilihan umum susulan mencapai 85 persen. Harus dilakukan susulan atau ditunda pemilunya, pemungutan suaranya karena jalan dari warga, dari rumah warga ke titik ini itu tidak bisa dilalui sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah saya khawatir, alhamdulillahnya tapi ini hari libur. Mudah-mudahan ya bisa 85 persen bertahan begitu ya, syukur bisa lebih. Hal yang sama juga dilakukan 1130 daftar pemilih tetap di 4 TPS Ulurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten yang melakukan pemungutan suara susulan. Warga setempat antusias memadati TPS meskipun sebelumnya sempat tertunda karena rumah dan TPS kebanjiran. Sementara 4 TPS di Boyolali, Jawa Tengah juga melaksanakan pemungutan suara susulan setelah adanya warga dari luar kota Boyolali ikut mencoblos tanpa membawa syarat surat pindah. Warga berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan KPU daerah Lampung melakukan pemungutan suara susulan di dua TPS di Kota Bandar Lampung. PSU dilakukan di TPS 19 Wai Kandis yang ditemukannya 233 surat suara telah tercoblos. Dan di TPS 31 Gedaton yang sebelumnya ditemukan 17 orang berKTP dari luar kota Lampung ikut memilih tanpa membawa syarat surat pindah. Tim Liputan Kompas TV Saudara meskipun sejumlah wilayah masih melakukan pemilu susulan atau belum melaksanakan pemungutan suara karena kendala letak geografis dan terdampak bencana. Sampai sore ini KPU terus melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024. Hasil hitung suara yang merupakan real count pemilu 2024 terdiri dari hasil hitung suara Pilpres 2024 dan Pilek 2024. Masyarakat bisa memantau perkembangan terkini hasil rekapitulasi hitung suara hingga penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU melalui situs resminya di www.pemilu2024.kpu.go.id Terima kasih.